Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke pertanyaan 13 betul? ya yaitu apakah syirik akbar itu? apa syirik akbar itu? memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla seperti doa sebagaimana firmannya? Qul innama adu'u rabbi wala usrikubihi ahadah katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya ya sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya dan sabda nabi SAW akbarul kabairil isroku billah dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah seperti yang kemarin ya kan yang ke-12 dosa apa yang paling besar? beliau menjawab engkau menjadikan sukutu bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu dan juga ayat yang kemarin itu kan surah Luqman ya bunayya la tusriki billah inna syirka ladul mun'adim jadi Luqman Luqman ini ada yang mengatakan nabi ada yang mengatakan orang soleh yang suhaid adalah beliau orang soleh bukan nabi ya bukan nabi sehingga Allah abadikan kena kesolehannya dalam Al-Quran ya di Al-Quran itu ada orang yang diabadikan dengan sebuah nama nama surah karena pembangkangannya atau karena kesolehannya siapa yang tahu? Allah abadikan ya selain Luqman kena kesolehannya banyak ya siapanya namanya? siapa? nama surahnya? ada surah Nuh ya kan? seorang nabi ada surah Ibrahim arah surah Muhammad dan kebalikannya ada yang Allah abadikan ya kena pembangkangannya siapa itu? nama surahnya? surah Allahab kena pembangkangannya Allah buat khusus untuk dia satu surah surah Allahab jadi surah Allahab itu memang khusus Allah buat untuk Abu Lahab ya Abu Lahab jadi karena Luqman sangat bagus mendidik anaknya pertama apa? jangan sampai menyedihkan Allah nah itulah pejaran yang pertama yang harus diketahui oleh setiap orang ya setelah dia menyembah Allah ingat ketika menyembah Allah jangan sampai kau menyembah Allah di samping ada juga menyembah Tuhan yang lain kenapa? karena menyembah Allah di samping dengan Tuhan yang lain dikatakan musyrik orang musyrik adalah pelaku dosa besar yang paling besar a'zom 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 jadi kalau dia mati dalam keadaan musyrik maka dia masuk neraka kekal di dalamnya hati-hati nah kau muslimin itu diingatkan terus diingatkan terus akan bahaya syrik karena syrik ini tak akan pernah berhenti dalam subadis Nabi pernah mengatakan bahwa akhir zaman nanti mendekati akhir zaman itu penyembahan berhala akan terulang kembali nanti ada hari disini insyaAllah ya yang ke 15 insyaAllah nah yang yang ke 14 jadi hari kiamat akan terjadi sampai penyembahan berhala muncul lagi boleh jadi dengan nama yang sama Lata Uza iya kan Manat atau siapa yang hafal surah Nuh penyembahan berhala di zaman Nuh siapa yang tahu gak ada yang hafal surah Nuh gak ada yang hafal sini belum sampai hafalannya MasyaAllah kok lama kali kiri hafalnya iya belum sampai baik jadi di surah Nuh juga ada itu nama-nama ya orang soleh yang dijadikan berhala karena itu kalian harus tahu ya bahwa sampai hari ini itu namanya kesirikan akan terus hidup maka kalian gak tahu maka bahaya baik sama-sama kita hafal kan ayatnya ya firman Allah surah Al-Jin qul innama qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi ahadan qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi ahadan qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi ahadan qul innama qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi ahadan qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi ahadan qul innama qul innama qul innama qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi ahadan bisa kira-kira gambar itu qul innama qul innama adu'u rabbi qul innama adu'u rabbi wala usyriku bihi wala usyriku bihi ahadan kemudian sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam akbarul kabair akbarul kabair akbarul kabair al-ishraku billah akbarul kabair akbarul kabair akbarul kabair al-ishraku billah akbarul kabair akbarul kabair akbarul kabair akbarul kabair Al-Ishraku Billah Al-Ishraku Billah Coba ulang Akbarul Kabair Coba ulang Al-Ishraku Coba ulang Al-Ishraku Billah Coba ulang Kuat-kuat sorangnya Kuat lagi Ulangi Al-Ishraku Billah Nah coba kuat Ya Akbarul Ya Ulangi Lanjut Akbarul Lanjut Al-Ishraku Billah Lanjut Kuat-kuat-kuat Biar dengar suaranya Ulangi Ulangi Gak apa Ada al-alnya Langsung aja Ya Alnya yang kedua Yang pertama gak ada Ulangi Akbarul Kabair Coba Baru pakai al Baru pakai al Al-Ishraku Billah Ulangi Gak pakai al Yang pertama Akbarul Akbarul Akbar Akbar Itu kelas Kelas 9 Ada namanya akbar Akbar Habibi Tarigan Akbar Al-Ishraku Billah Mudah itu Kok lama kali Nah coba Lanjut Nah lanjut Nah lanjut Alhamdulillah Jadi Pagi ini dapat Kalian satu Dalil Ya Gitulah bagusnya Jadi setiap hari Kan dapat hadisnya Dapat dalilnya Apa dalilnya Bahwa syirik itu Rasanya yang paling besar Ini dia Akbarul Kabair Al-Ishraku Billah Sama Nabi S.A.W Kenapa mudahnya Ya kan Pendek-pendek hadisnya Ini hadis Bukhari Ini itu Barakallah Fik Ya Ulang-ulang terus Yang malas-malas Kalian Belajar Yang malas-malas Untuk menghafal Mengulang-ulang Meronja-meronja Pelajaran Kena untuk Kalian juga nanti Bukan untuk kami Untuk guru Bukan untuk orang tua Untuk kalian Nanti disebarkan kepada orang lain Supaya mengertilah mereka Ya Kalau kalian gak Menghafal dalilnya Ya gak tahu Gimana ngomongnya Saya pernah dengar Larangan gini-gini Gimana 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 Nginya Gak tahu Dia Gak bisa Orang itu Kalau kuat Pendapat dia Kalau dia Punya Hapalan dalilnya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa